A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Tak henti-hentinya saya doakan kepada kalian semua yang melihat video ini Agar diberikan kesehatan Baik jasmani maupun dohani Berikan umur yang panjang Dimudahkan segala urusannya di dunia ini Dan dilimpahkan segala rezekinya oleh Allah SWT Amin, amin, Alhamdulillahirrahmanirrahim Kali ini saya ingin memberitahukan kepada kalian semua Bagaimana cara kita berdoa yang baik dan benar Kepada Allah SWT Mungkin ada diantara kalian yang sering berdoa kepada Allah Meminta kepada Allah Tapi apa yang kalian pinta tidak pernah terkabul Bahkan doa-doa kalian tidak pernah diijabah oleh Allah SWT Mungkin saja menurut saya pribadi Cara kalian berdoa itu kurang tepat Bukan salah ya Tapi saya disini menamakannya kurang tepat Jadi bagaimana cara kita berdoa kepada Allah Cara yang baik, benar, dan tepat Disini mungkin saja Di saat kalian berdoa Ya Allah, Ya Tuhanku Aku meminta kepadamu Ya Allah Daukanlah hambamu dari segala kesengsaraan di dunia ini Ya Allah Dan limpahkanlah rezeki hambamu di dunia ini Ya Allah Dan nyatanya Doa kalian itu tidak pernah terkabulkan Dan tidak pernah diijabah oleh Allah SWT Nah disini saya menyarankan kepada kalian semua Alamkah baiknya sebelum kalian meminta dan berdoa kepada Allah Kalian awali doa kalian dengan salawat Dengan bersalawat kepada jujurkan Nabi Besar kita Muhammad SAW Dan insyaAllah apa yang kalian inginkan akan mudah terkabul Yang mana saat kita bersalawat kepada jujurkan Nabi Besar kita Muhammad SAW Sebanyak satu kali saja Maka Allah akan bersalawat kepada kita Sebanyak sepuluh kali lipat Luar biasa Jadi awalilah doa kalian dengan bersalawat Kepada jujurkan Nabi Besar kita Muhammad SAW Habis kita sholat lima waktu Lalu setelah itu Kalian berdoa kepada Allah Dan meminta Apa yang kalian inginkan kepada Allah Dan insyaAllah akan mudah cepat terkabul Kalian membacakan salawat Sehabis sholat Sebanyak sepuluh kali Ataupun seratus kali Lebih pun tak apa Setelah itu Kalian meminta kepada Allah Dan Ceritakan semua apa yang kalian inginkan kepada Allah InsyaAllah doa kalian akan mudah terkabul Dan mudah diijabah oleh Allah SWT Saya yakin Dan itu pasti Ingat Saya yakin dan itu pasti Mungkin diantara kalian Sudah ada yang tahu Salawat Nabi Besar kita Muhammad SAW Dan mungkin Ada diantara kalian yang belum Tahu Bagaimana salawat Badan judungan Nabi Besar kita Muhammad Ini saya menamakannya Itu adalah Salawat Jibril Mana salawat Jibril ini Bagian dari salawat penarik rejeki Buat muslim Kita semua yang ada di dunia ini Saya akan membacakan salawatnya Mungkin ada diantara kalian yang Tidak tahu Bagaimana sih Salawat kepada judungan Nabi Besar kita Muhammad SAW Di sini Ada Ada dua Dua macam Dua macam salawat Pada judungan Nabi Besar kita Muhammad Yang pertama Yang pertama Yang kedua Yang boleh pakai yang mana saja Semuanya baik dan benar InsyaAllah Doa kalian akan mudah terkabulkan kepada Allah Dan doa kalian akan dijabah oleh Allah InsyaAllah Atas izin Allah Semua akan dipermudahkan Mungkin Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua Semoga bermanfaat Dan apabila Ada diantara kalian yang belum paham Dan belum mengerti Apa yang saya ucapkan ini Silahkan Tuliskan di kolom komentar Video ini Saya akan menjawabnya Saya akhiri semua ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh